Intro Selanjutnya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nor secara resmi menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah RAPERDA tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2021-2026 dalam rapat paripurna DPRD Kausel di gedung rumah Banjar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Kausel terhadap RAPERDA tentang RPJMD 2021-2026 Rapat di gedung DPRD Kausel tersebut dipimpin Ketua DPRD Sopian Haka dihadiri Wakil Ketua DPRD M. Sarifudin, para anggota Dewan, serta undangan lainnya Menurut Gubernur Sabirin Nor, RAPERDA tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan terarah, serta tepat sasaran Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Gubernur juga menyampaikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPERDA tentang RPJMD Kausel tahun 2021-2026 yakni perlunya menetapkan tujuan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien yang merupakan penjabaran visi dan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kausel kemudian perlu dibentuknya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang kedua adalah perlu dibentuknya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 Selanjutnya perlunya mengikut sertakan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan daerah Mohail Banchar TV